Intro Dalam bahasa Arab, puasa dikenal dengan istilah Soum atau Siam yang artinya menahan diri. Uniknya, kegiatan berpuasa ternyata tak hanya dilakukan umat manusia saja. Berbagai jenis hewan dan tumbuhan pun melakukannya. Untuk apakah mereka berpuasa? Selengkapnya di Secret Story. Mereka emang tidak makan dan menunggu musimnya untuk berkawin ya. Sampai selesai hibernasinya baru mereka sudah selesai berpuasanya. Mungkin kayak ini kali ya, kalau misalnya dia mau berkembang biak, hibernasi, kayak kalau ulat mau jadi kupu-kupu gitu. Kegiatan tidak makan atau puasa yang dilakukan oleh manusia dan hewan tentunya merupakan hal yang berbeda. Puasa bagi umat Islam adalah suatu kewajiban sebagai bentuk ketakwaan pada Tuhan semesta alam. Sementara bagi hewan, berpuasa memiliki tujuan demi kelangsungan hidupnya. Mereka bertahan tidak makan sebagai bagian dari siklus hidupnya untuk memaksimalkan fungsi tubuh atau nalurinya di alam bebas. Nah, beberapa tujuannya biasanya itu pertama memang menghindari daripada perubahan suhu lingkungan yang ekstrim ya. Itu bisa terjadi pada musim dingin, contohnya pada beberapa jenis seperti jenis-jenis tupai, jenis-jenis tikus, bahkan sampai dengan beruang ya. Setiap hewan tentunya memiliki perbedaan dalam melakukan kegiatan tidak makan atau berpuasa. Selama mengerami telur, induk ayam akan berhenti makan agar suhu tubuhnya meningkat dalam rentang waktu kurang lebih 13 hari sampai telur yang sedang dieraminya akan menetas sempurna. Seekor katak jenis tertentu bahkan sanggup berpuasa selama 16 bulan ketika lingkungan di sekitarnya mulai kekeringan. Dari golongan hewan air, ikan hiu juga bisa berpuasa berminggu-minggu ketika perutnya sudah terisi penuh. Lalu, bagaimana dengan hewan peliharaan? Apakah mereka juga berpuasa? Hewan peliharaan seperti anjing kucing, biasanya jika mereka merasakan adanya gangguan, misalkan sakit perut atau apa, mereka akan memilih untuk tidak makan dulu. Jadi, biasanya itu bisa berlangsung 12 sampai dengan 24 jam mereka memilih untuk tidak makan. Selain berpuasa, untuk kondisi alamiah dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, beberapa hewan memiliki kemampuan tidak makan atau berpuasa karena memiliki cadangan makanan pada tubuhnya. Misalnya saja pada hewan unta. Iklim gurun yang panas dan jarang ditumbuhi tanaman membuat unta beradaptasi hingga mampu tak makan selama 40 hari. Jika kondisi tubuhnya melemah, cadangan lemak pada punuknya akan diubah menjadi energi. Sementara golongan reptil seperti ular melakukan kebiasaan puasa dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan sebelum berganti kulit, agar bisa melanjutkan pertumbuhannya dan terbebas dari parasit. Selama rentang waktu 3 bulan itu, mereka sebetulnya fokus pada mencerna makanan yang ada di dalam, yang pada saat mereka makan. Atau pada jenis-jenis ular yang sedang mengeram telurnya, mereka terkadang punya mekanisme untuk menyimpan makanan. Jadi pada saat tertentu, mereka makan sebanyak-banyaknya, kemudian mereka timbun menjadi bentuk lemak. Nah jadi pada saat mereka perlu istirahat atau mereka tidak bisa makan, yaudah mereka pakai cadangan makanannya itu. Berbicara mengenai puasa pada hewan, memang tidak ada ayat Al-Quran ataupun hadis yang membahasnya. Jadi apakah sama dengan perintah puasa pada manusia? Tentu saja tidak. Puasa yang dilakukan hewan lebih pada instingnya untuk melanjutkan keturunan atau bertahan hidup. Bagaimanapun, hewan dan tubuhan bukanlah makhluk Tuhan yang dikenai kewajiban untuk beribadah. Mereka sejatinya adalah pembelajaran bagi manusia tentang pentingnya berpuasa. Mungkin kalaupun mereka berpuasa, tetapi bukan puasa ibadah yang seperti Allah wajibkan kepada manusia dan jin. Ya bisa jadi mungkin puasa yang memberikan fitrah buat mereka. Mungkin ada masa-masa di mana mereka tidak makan, tidak minum, ya supaya metabolisme mereka mungkin atau apa dan sebagainya. Atau mungkin juga tumbuhan, tumbuhan itu kalau lagi mau musim gugur itu kan pada menggugurkan gitu. Apakah itu bahagian dari puasa? Wallahu'alam. Tapi yang jelas memang bukan puasa ibadah. Meski dalam pandangan Islam sudah menjelaskan bahwa puasa pada hewan atau tumbuhan bukanlah bagian dari ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh umat manusia. Namun dari segi manfaat, puasa memiliki banyak kesamaan. Bahkan jika dibandingkan, puasa yang dilakukan hewan bisa jadi lebih berat. Karena apabila tidak dilakukan, akan menyebabkan pada kematiannya. Selain puasa hewan dan tumbuhan, ritual ini juga telah dilakukan manusia sebelum era Islam. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, ibadah puasa sudah dijalankan Nabi Daud SAW bersama umatnya seumur hidup secara berselang-seling, satu hari puasa, satu hari tidak, begitu seterusnya. Dalam tradisi bangsa Yunani, para prajurit juga melakukan puasa sebelum berangkat ke medan pertempuran. Puasa dilakukan demi mendapatkan kekuatan fisik dan mental agar unggul dalam peperangan. Jauh sebelum masuknya Islam di Nusantara, masyarakat Jawa kuno sudah mengenal puasa. Puasa dimaknai sebagai kegiatan spiritual yang berdampak sangat besar pada kemampuan fisik dan non-fisik manusia. Berpuasa dipercaya bisa mendatangkan kesaktian. Aku menarik kakek aku ikut puasa ke Jawa, jadi kayak semacam puasa mutih gitu ya, untuk ngebersihin jiwanya dia gitu dari energi-energi negatif. Sampai sekarang, puasa tertentu dengan harapan tertentu masih dijalankan sebagian orang Jawa penganut kejawen. Kejawen dipandang sebagai ajaran utama yang menjadi pandangan hidup masyarakat Jawa kuno. Budaya kejawen muncul sebagai proses perpaduan antara adat istiadat setempat dengan berbagai agama yang masuk ke Pulau Jawa. Setidaknya ada lima jenis puasa kejawen yang masih lestari hingga saat ini. Mulai dari puasa mutih, puasa ngebleng, puasa pati geni, sampai puasa weton atau puasa hari lahir. Ajaran-ajaran daripada religius di orang Jawa itu salah satunya adalah ritual puasa. Supaya tidak hanya masalah duniawi untuk mengekak hawa napsu dan sebagainya, itulah kemudian diajarkan kepada anak-anak Jawa untuk berpuasa. Puasa mutih menjadi puasa paling populer dari penganut kejawen. Sesuai namanya, orang yang sedang menjalani puasa mutih dilarang memakan apapun selain yang berwarna putih. Hanya dengan mengkonsumsi nasi dan air putih saja selama waktu yang ditentukan. Kabarnya, Mahapati Gajah Mada dari Majapahit telah rutin menjalankan puasa mutih selama hidupnya. Puasa mutih umumnya menjadi syarat dari sebuah ritual panjang dengan tujuan yang beragam. Rata-rata agar bisa mendapatkan ilmu goib tertentu atau kepekaan batin. Pelaksanaannya bisa 3 hari sampai 40 hari dan wajib didampingi oleh seorang guru spiritual. Selama berpuasa tidak boleh berbuat jahat. Semuanya harus dengan kebaikan. Puasa di dalam Jawa itu kita butuh Tuhan kan. Sehingga disamping doa-doa yang kita lanturkan tadi, dengan waktu yang kita tentukan sendiri, hanya orang-orang tua kita memberikan clue. Oh yang kamu butuh yang ini 40 hari. Kalau butuhnya seperti ini 7 hari. sampai apa yang kamu inginkan itu tercapai. Kalau saya dulu ya, selain pengalaman spiritual, karena ada kewajiban juga dari tempat saya untuk berlatih silat. Jadi ya, bisa dibilang setahun bisa lebih dari 4 kali melakukan mutih ini. Selain memberi dampak bagi kesehatan, puasa kejawen sejatinya adalah puasa yang membantu insan Jawa untuk lebih mendekatkan diri kepada sang pencipta. Para pelaku puasa kejawen umumnya akan merasakan berbagai dampak positif dalam hidupnya. Bukan sekedar urusan ilmu kesaktian semata. Jadi kita bisa, kita menjadi lebih tenang, jadi enggak orang, jadi enggak yang keburu-buru, atau jadi orang yang panik, enggak seperti itu, enggak. Jadi benar-benar kita lebih tenang, terus kemudian ketika ada masalah kita, yang kita pikirkan akhirnya bukan di mana memikirkan masalah, tapi mencari solusi. Nah, itu yang saya rasakan. Sampai jumpa.